guys ini gua lagi progres nih tapi bukan progres ikan ya ini progres badan no ngemen ngemen ini salah channel ini bukan channel bodybuilding oke ini channel Vincent di fishroom ID guys ini fishroom ID oke guys kenapa gua berbicara soal progres karena gua mau tunjukin ke kalian progresnya si Sutiki Sutiki dulu itu ya guys gua beli dia itu tangkapan alam gua belinya waktu itu guys dulu gua belinya di iwakwatik nah di iwakwatik ini dari ikan Ombyoan dia salah satu sortiran gua beli karena dulu banyak bunganya dibawah walaupun ada yang kosong nah terus nanti kalian gua kasih lihat awal-awal dia datang seperti apa dan setelah lama gua bikin dia settle akhirnya dia settle dan setelah settle waktu itu gua progres progres dengan peletnya Fajar Arif tentunya dan juga dengan udangnya Fajar Arif oke dan kalau kalian lihat sekarang dia ini gua lagi progres di lampu merah ya ini spektrum merah harapan gua coba warnanya naik dan kalau gua lihat sih ya sepenglihatan gua guys itu banyak cabung yang akhirnya sudah mulai pecah ya gitu nih eh dia ngikutin kamera guys karena kan mantul ya kelihatan gitu di kamera tuh dia tuh ngikutin banyak cabung yang udah mulai pecah dan juga banyak cabung yang baru-baru muncul ya nah kalau kita lihat dulu waktu di kontes ya nanti kita lihatin juga videonya dia di kontes ya warnanya jelek banget lihat warna 3 berarti 1 1 1 ya adaptasinya pun dulu masih kurang 25 kalau full itu si Giselle adaptasi 30 nih bunga 8 nah waktu itu sama bunganya sutiki 8 warnanya guys drop mentalnya not bad 7 lumayan lalu bar nya 6 anatomi 8 waktu itu kalau nggak salah juga ada yang sobek apa gimana ya nah ini si sutiki nah ini bar 2 nya ini masih cabung ya tapi tadinya itu guys atas-atas ini kurang begitu muncul ya sekarang udah mulai muncul yang aku masih penasaran adalah warnanya gue penasaran banget warnanya oke kalau gitu abis ini kita matikan lampu yang merah kita nyalakan lampu yang putih langsung aja nah guys ini ketika dia kena lampu putih guys seperti ini nah yang aku masih penasaran warnanya apakah sudah naik ini pemakaian belum ada sebulan ya lampunya ini semoga warnanya sudah naik besok kita lihat waktu nah itu loh banyak cabung yang udah mulai ngering itu loh tadinya bener-bener masih polos-polos banget sekarang udah mulai ngering gitu nah besok kita water change supaya dia mau eh supaya kita lihat warna aslinya seperti apa oke guys jadi ini sedikit update dari sutiki dia masih tak progres ya supaya nggak malu-maluin siapa tahu next bisa ikut kontes lagi dan tidak malu-maluin kita maksimalkan ya guys ya jadi gini ini pertama memang aku melihat dia dari genetiknya karena bunganya itu banyak walaupun ada satu bar yang kosong tapi secara genetik gua lihat oh ini ya gambling lah cuman waktu itu juga nggak terlalu mahal jadi maksudku adalah kalian memilih ikan yang lumayan walaupun tidak terlalu mahal kalau kalian bener-bener coba untuk maksimalin tuh kita bisa lihat potensinya itu seberapa gitu ya jadi walaupun dibilang genetik betul tapi selain genetik kita harus bisa ngerawat memprogres memaksimalkan nah gitu loh ibaratnya gini ya guys ya ibaratnya kalau ada orang mau jadi atlet nih biasanya bakatnya itu dicari dari kecil ketika dari kecil misal ada bakat dimaksimalkan supaya apa waktu dia di umur primanya itu sudah bisa masuk atlet kelas nasional bahkan internasional sama seperti orang punya bakat menyanyi kalau dari kecil dilihat wow suaranya kelihatannya bagus nih nah dipoles diprogres dimaksimalkan sampai titik dimana dia mencapai titik maksimal ya peak ya gitu atau klimaksnya itu seberapa gitu nah setiap ikan juga sama kenapa kita memprogres ikan-ikan kita supaya kita bisa tahu oh dia maksimalnya seberapa gitu ya jadi kalau misalnya ini tadinya nggak ada cabungnya yang atas jujur tak progres waktu itu aku senang banget jar aku pakai paletmu kok ini jadi keluar cabung gitu ya tadinya nggak ada mungkin juga usia usia berpengaruh tapi kita itu kejar-kejaran sama usia ya usia ikan bertambah kalau kita tidak maksimalkan dengan nutrisi cabungnya tidak keluar maksimal oke jadi kita maksimalkan dulu ini di bunga terutama kalau mental dia udah mulai kadang mau gigit kaca nih barusan juga di bunga kita maksimalkan setelah bunga baru kita kejar ke warna nah harapanku dengan lampu ini bunga dan warna bisa berkesinambungan bersama-sama semoga ya guys ya tapi kalau kita lihat ini sih dia udah jauh berbeda oke ikutin ya guys ya kita water change besok dan kita kasih lihat kalian lagi seperti apa oke guys akhirnya kita sekarang mau melihat sutiki setelah dipindah nah ini gue kasih lihat dulu sutiki waktu dia masih di tempat lama dan dia masih ada ya bekas-bekas sedikit ketapang akhirnya tapi udah bening karena udah di WC hampir sebadan oke nih gue kasih lihat dulu nih guys sekarang kita lihat sekarang lampunya lagi gue pakai buat ngetes di si Giselle ya ini nah siapa tahu ada perubahan juga karena gue juga penasaran kan ya soalnya apa soalnya si sutiki gue pindah ke bawah sini dia kasian sih guys nanti gue kasih lihat nih abis ini tanknya gede 70-40-40 ikannya cili ya tahu tapi gak apa-apa karena apa? karena aku pengasaran banget gitu loh maksudnya yang bener-bener bening itu sutiki jadi seperti apa oke kita lihat setelah kita lihat Giselle dulu oh nih nih guys dekat-dekat nih dia masih galak ya masih responnya baru pindah guys baru banget pindah ini tanknya baru woi pamer tanknya OC guys kalian tahu OC gak? optik clear teru cuman sekarang kita kasih ini dulu biasa triple black water kita banyakin supaya agak gelap warna airnya kita lihat sutiki dia lagi stress tapi kita kasih makan ntar oke sini guys kita ke bawah guys sini lihat nih sutiki ini tuh kasian dia guys mojok di sana tuh tapi kalau kita perhatikan warnanya loh naik dibandingkan waktu dikontes ya nanti tak lihatin sutiki waktu dikontes sekarang kita coba kasih makan nah tuh coba kalian lihat warnanya ini di tank polos banget ya putih polos ini Tiki woi tuh tuh coba kalian lihat warnanya naik ini belum ada seminggu loh tak treatment lampu hehehe ini Tiki juga baru pindah ya Tiki Tikoi ih stres dia kasih bari pindah kesini yaudah kita tinggalin dulu dia biar saya tahu gak apa-apa lah karena demi rasa penasaran ya kan apakah bener pakai lampu merah gini nih ngefek gitu loh ya nah ngempeng-ngempeng kita kasih makannya gisal aja nih tuh kita bikin dia tambah oran dan kita bikin dia bunganya supaya tambah ngering ya guys ya kasih makan dulu uh 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 ya oke kalau gitu tadi belum tak kasih vitamin nih nih guys kalian harus tahu ya nah provide essential nutrient buat pertumbuhan and body color development nah ini salah satunya sering tak pakai ini juga buat gas utiki jadi mungkin ya salah satunya karena ada vitamin vitamin dari sini jadi warnanya naik makanya ini tak kasih ya nah kalian ikutin giveaway karena salah satu hadiah giveaway nya ya ini triple black water vitamin segitu-gitu guys nah mendingan kalau gitu Sudiki kita kasih aja dia kasihan ya supaya dia gak stress ya eh biar airnya agak berwarna seperti black water seperti di alamnya dia ini stress banget karena di sini belum tak kasih substrat kalau gini besok kita pasangin substrat aja deh kasihan kita pasangin substrat lalu yuh yuh kita abisin loh ya sebuah cuus vitamin juga waistband band dia cepet stabil sebelumnya loh nah masih agak banyak deh gak kamu deh oke nih kalian lihat langsung jadi black water coba mendekat kasihan ya pojok terus ya tadi padahal udah mau makan tau mau direkam dia ini baru banget pindah ya guys ya jadi ya jadi ya harap agak bersabat nanti ini sebenernya tanknya aku siapin ini buat itu loh kan mau kedatangan red ya red yang besar dari bang eka mau tak progres disini gitu loh guys cuman ya sementara kita taruh sini dulu lah karena aku penasaran banget warnanya seperti apa di tank putih gitu guys oke nah guys jadi ternyata setelah gue tinggal kelar tadi malah kelar ngonten ini triple black water dan vitaminnya udah nyampur ternyata dia langsung settle tuh tuh guys rupanya karena terbiasa dengan air ketapang atau air black water ya jadi dia perlu dikasih lagi biar cepet setel so guys buat kalian yang belum ikut giveaway langsung cek syarat giveaway nya udah di upload di short youtube ada lalu kalian harus komen di IG ya kalau banyak yang bilang oh kenapa di IG bang gitu ya misalnya atau kalian bertanya kan aduh kalau gak punya IG gimana gitu ya kenapa di IG karena aku collab dengan Mbah Diro Mbah Diro tidak punya youtube dan selain kalian subscribe kalian harus follow IG jadi IG fishroom.id fishroom.id lalu Mbah Diro shop sama satu lagi dari javarif karena javarif juga sedia produk-produk ini gitu ya dan untuk syaratnya aku udah upload kalian langsung cek sekarang oke so guys sekian dulu aja video kita kali ini jangan lupa kalian like comment dan subscribe and see you guys on the next video oke dadah ades ago cek dan lihat aw 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 Terima kasih.